Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kali ini kita lagi ada masalah Malam-malam pompa air rusak Rusaknya itu dia gak bisa mutar kuat Gak bisa nyidup air Karena sepertinya bekas terendam ini Bekas terendam kita akan coba Ini sudah kita ikat Kita potong nanti Kita tes dulu ya teman-teman Ini Kondisinya seperti ini kita coba lain Kita coba bantu tepat Lemah sekali keparangan Ini mesin air Sini model jet Setiap penggunaan bit Di panggung listrik selu jet Mesin ini untuk Speknya pada disini Ini mungkin mesin sudah umurnya udah keluar Sudah lebih dari lima tahun dipakai Baru kali ini melalui sebut kecuali Bunginya ada pasar Bunginya ada pasar Bunginya teman-teman Ini gak bisa Nangkat air Bunginya sumur Kita tidak ikat Itu akan kita potong disini Kita potong Untuk kita bengkar di luar Disini Kita akan matikan lagi Karena kita akan coba bengkar dulu Seperti ini Kita ikuti Langkah-langkah selanjutnya Dalam perbaikan Mesin Air ini Oke teman-teman Jangan lupa klik Like Comment Share And subscribe Nah teman-teman Sudah kita pindahkan Dari tempat semula Ini mesinnya Dan pindah tempat semula Kita tungginkan dulu Teman-teman Air-air sisanya Biar terbuang semua Oke Oke kita coba buka Ini bautnya guys Dan yang lainnya juga dibuka guys Baut yang ketiga Ini sudah terbuka Sudah longgar Tinggal buka Sekarang baut yang keempat guys Disini Oke guys Alhamdulillah Baut-bautnya masih Mudah untuk Dilepas Untuk dibuka Walaupun Kehatannya karat Jadi ini Mesin masih Bagus Sudah 8 tahun Ini guys Sampai Terlepas Oke Motor Motor Lepas Kita lepas Akhir Ini bautnya guys Lepas Oke Ini ada 4 baut Sudah kita lepas Kita akan lepaskan ini Bodi pompa Dengan motornya guys Oke Ikuti terus Ikuti terus Perbaikan mesin air ini Oke guys Ini Sudah kita buka Tinggal kita lihat ya Ini sudah kita lepas Seperti ini Dalamannya guys Sepertinya Kondisinya masih Bagus Ini Polinya guys Cek Motor Ini Kemungkinan besar Ada di motor Yang karena terendam air Akan kita Coba Bagaimana Cara Memperbaikan Gulungannya Sudah diganti Guys Kayak yang baru Ini Kita Ganti juga Bearingnya Guys Ini Bearing Sama bearingnya Disini guys Termasuk seal ini Diganti guys Biar suaranya Tidak Berisik lagi Oke Kita coba Rakit ulang guys Kita tes Hasilnya Seperti apa Nah Kita Kasih tau guys Disini ada Empat kabel Yang keluar dari Motor Untuk Dua kabel Merah ini Untuk Kapasitor guys Ini Untuk Sumber Power AC Oke Lanjut Kita rakit guys Guys Ini Sudah Dirakit ulang Disini Sudah saya Pasangin Powernya Sudah saya Pasangin Sudah terpasang Kesumur Dan kita Coba Nyalain ya Saya Coba Colokin Powernya Ini Sudah Nyalak Putarannya Sudah Tidak Berisik Lagi Kita Tes Disini Akhirnya Wow Amazing Keluar Besar Kali Mantap Mantap Terima kasih Sudah mengikuti Video ini Jangan lupa Comment Share Like And Subscribe Jangan lupa Tekan Tombol Launching Guys Thank you